Pemirsa wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Untuk itu perlu adanya tempat yang aman untuk menyimpan warisan yang memiliki nilai sejarah ini. Seperti gedung Museum Wayang Sendangmas di Banyumas, museum ini memiliki koleksi beragap wayang. Museum Wayang Sendangmas merupakan museum wayang satu-satunya di Banyumas. Museum ini didirikan pada tahun 1983, awal mula didirikannya museum ini yaitu berawal dari gagasan para seniman budayawan yang mencari pembaguan wayang kakrak. Beliau membuat iayasan sebagai tempat pertamanya yang dinamakan Sendangmas atau bisa disebut Seni Pendalangan Banyumas. Tempat yang digunakan museum ini dulunya adalah tempat pendapat paseban, di mana pendapat paseban ini digunakan untuk menunggu atau terhasil seseorang yang akan menemui sepati. Keunikan yang ada di museum ini yaitu tidak hanya diisi dengan koleksi wayang saja, namun ada pula koleksi lainnya seperti alat musik, gemelan, rosan aji, serta temuan batu-batuan fosil yang berasal dari Banyumas. Jenis wayang yang disimpan sebagai koleksi pun bermacam-macam, seperti wayang kulit purwa, wayang potehi, wayang suket, wayang kerucil, wayang golek, wayang maklifat, dan wayang sulung. Ini musik wayang Sendangmas Banyumas didirikan pada tahun 1983 yang diresmikan langsung oleh Senawangi. Senawangi adalah kepedakan dari Sekretariat Nasional Wayang Indonesia. Wayang ini berawal dari mencari pembakuan wayang God Grab Banyumas, Banyumas. Beliau mereka ini membuat sebuah komunitas dan menjadi sebuah yayasan dengan nama yayasan itu Yayasan Sendangmas. Jadi selama ini kami ada kebijakan-kebijakan ditutup, menurut pada kebijakan tertentu untuk anak-anak yang kaitannya dengan edukasi, tetap kita mengedepankan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini. Hal yang paling mencolok di musim ini adalah hampir di setiap sudutnya terdapat bawa sebagai ciri khas wayang Banyumas. Untuk masuk ke musim ini pun sangatlah mudah. Cukup dengan membayar tiket seribu rupiah saja, kita bisa memasuki musim wayang sambil belajar sejarah. Namun, adanya pandemi COVID-19, musim ini ditutup dan hanya dibuka ketika ada keperluan akademik dan edukasi saja. Tim Liputan, OYMAS TV, melaporkan.